Setelah sebelumnya kita sudah sempat membahas keseluruhan kisah game White Day A Library Name School Dalam video kali ini kita akan membahas 10 dari total 20 cerita hantu yang bisa kita temukan sepanjang game Hantu-hantu yang berdiam dalam Yundu High School adalah mereka yang terjebak di dalamnya sebagai akibat dari 5 jimat yang disebarkan oleh Ali Feng Shui ke sekitar sekolah Dan setiap dari mereka memiliki backstory-nya masing-masing Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk sekolah jam 5 pagi Eh, mari kita ketemuan dengan 10 hantu mengerikan di sekolah angker Yundu High School The House Mistress hanya akan muncul jika kalian bermain game White Day pada difficulty heart atau di atasnya Untuk menemukannya, kalian harus mengambil sebungkus rokok di kamar mandi pria Sebelum kemudian mencapai kamar mandi perempuan di main building 2 lantai 3 dan melihat ke arah cermin kedua Hantu wanita ini adalah roh dari salah satu guru tertua yang mengajar di Yundu High School Pada saat pendiriannya, Yundu High School terletak di antah-berantah Di dasar pegunungan dengan hampir tidak ada orang yang tinggal di sana Karena alasan ini, Yundu High School menyediakan gedung asrama bagi para muridnya Nah, di gedung asrama perempuan ada seorang pengawas yang dikenal kejam Disebut Bu Guru C yang ditakuti oleh semua siswi Bu Guru C menuntut para siswi di sana untuk berperilaku baik dan mengikuti aturan yang ada Jika ada murid yang melanggar peraturan, ia akan selalu memberikan hukuman yang keras Tidak dijelaskan sekeras apa hukumannya Namun para murid kerap kali mengeluhkan soal itu Suatu saat, tak lama setelah ujian tengah semester berakhir Ada seorang siswi yang terjatuh dari lantai 3 dan meninggal Siswi itu terakhir kali diketahui sedang menyelinap keluar diam-diam dari gedung asrama Berusaha menghindari pengawasan Bu Guru C untuk merayakan berakhirnya ujian tengah semester Entah apa yang terjadi setelahnya, namun beberapa murid percaya siswi itu memutuskan Tumah Akhir Hidupnya sendiri karena Bu Guru C Dan yang lainnya berasumsi lebih buruk Bu Guru C lah yang membunuh siswi tersebut Bu Guru C sangat terkejut ketika mendengar kabar ini Dan untuk beberapa saat, ia menjadi sangat diam Perubahan yang terjadi pada Bu Guru C membuat para murid senang Namun mereka secara diam-diam mengawasi Bu Guru C untuk melihat apakah ia akan kembali seperti semula lagi Lalu terjadi sebuah insiden yang membuat para murid gusar Saat itu Bu Guru C mengawasi gedung asrama perempuan Dan menemukan rambut salah seorang siswi lebih panjang dari ketentuan yang tertulis Untuk itu, ia segera membawa siswi tersebut ke kamar mandi Dan memangkas rambutnya Tapi di tengah ia melakukan itu Tiba-tiba semua murid datang mengepung untuk menyampaikan protes mereka Akan hukuman yang dirasa terlalu keras Dan peraturan yang terlalu ketat Awalnya, hanya ada beberapa siswi yang angkat suara Namun lama-kelamaan, satu persatu siswi lain ikut menentang dengan keras Dan kemudian semua siswi di gedung asrama menyampaikan keluh kesam mereka Tidak kuat mendapatkan tekanan sebesar itu Bu Guru C berlari keluar gedung asrama sembari berteriak kencang Tidak ada satupun murid yang peduli Tidak ada satupun dari mereka yang mengejar untuk menenangkannya Tak lama setelah itu, Bu Guru C dinyatakan menghilang Dan beberapa hari kemudian, tubuhnya ditemukan di pegunungan dekat sana Sejak insiden ini, beberapa orang melapor bahwa mereka sempat melihat hantu Bu Guru C Rumor ini menyebar dengan cepat Dan para siswi yang tinggal di gedung asrama Menderita insomnia dan ketakutan Pada akhirnya, gedung asrama ditutup Namun meski begitu, masih ada laporan mengenai penampakan Bu Guru C Tapi apa benar Bu Guru C membunuh siswi yang melompat dari lantai tiga? Pertanyaan ini bisa dijawab dari catatan harian yang ditulis oleh Bu Guru C Dalam catatan itu, Bu Guru C mengungkapkan betapa ia sebenarnya menyayangi para muridnya Namun tidak ada seorang pun yang menyadari hal itu Ia sengaja menerapkan peraturan ketat dan hukuman yang keras Agar para murid dapat tumbuh dengan baik dan sopan Tapi ini malah membuat mereka membenci dirinya Meski begitu, Bu Guru C tetap ingin bertahan Yakin suatu hari nanti, para murid tidak akan melihatnya seperti itu lagi Ketika seorang siswi meninggal karena melompat dari lantai tiga Bu Guru C mengungkapkan bahwa ia benar-benar terkejut melihat bagaimana seorang murid bisa seberani itu mengambil keputusan Setelah kejadian ini, Bu Guru C mulai meragukan dirinya sendiri Berpikir mungkin ia salah memperlakukan para murid dengan metode yang terkesan kasar Inilah yang menjelaskan kenapa Bu Guru C menjadi sangat diam untuk beberapa saat Saat Bu Guru C mendengar rumor yang dibuat-buat oleh para murid tentang bagaimana dialah yang membunuh siswi tersebut Ia menjadi sangat marah hingga tidak bisa berkata-kata Di titik ini, ia mulai berpikir bahwa niat tulusnya untuk menjaga para murid dan membuat mereka tumbuh menjadi orang yang baik di masa depan Tidak akan sampai pada para murid Semakin lama Bu Guru C memutuskan untuk diam Semakin besar juga rumor-rumor jahat yang dibuat oleh para murid tentang dirinya Sehingga pada suatu hari, ia memutuskan untuk kembali menerapkan hukuman keras lagi Itu adalah terakhir kalinya Bu Guru C menulis catatan harian Kita tahu hukuman keras yang dilakukan oleh Bu Guru C terakhir kali adalah memangkas rambut seorang siswi Yang dimana ini malah membuat seluruh siswi di gedung asrama marah dan mengutuknya Karena tidak kuat lagi secara mental, Bu Guru C kemungkinan mengakhiri hidupnya sendiri di luar sekolah dekat pegunungan Fox Spirit bisa ditemukan di lorong yang menghubungkan antara main building 2 dan new building Namun kalian harus paling tidak sampai di act 3 terlebih dahulu Dimana Himin baru saja mencapai new building Setelah itu, langsung kembali ke main building 2 yang kini menjadi sangat gelap Lorong panjang tak berujung dan suara nyanyian merdu adalah ilusi yang diciptakan oleh Fox Spirit untuk memancing korbannya Setelah mengintari lorong-lorong tersebut, kalian akan menemukan bekas cakaran rubah pada dinding salah satu lorong Fox Spirit memang tidak memiliki wujud Namun orang-orang beranggapan bahwa hantu yang satu ini mengambil inspirasi dari cerita rakyat Korea yang cukup terkenal Yaitu Gumiho Gumiho digambarkan sebagai wanita santik dengan ekor rubah yang seringkali merayu para pria untuk kemudian memakan hati atau jantung mereka Di cerita rakyat Jepang, biasanya hantu ini disebut sebagai Kisune Dan di Tiongkok disebut Huli Jing Tidak ada dokumen di dalam game YD yang menceritakan asal-usul Fox Spirit Namun ada cerita hantu yang terkait dengannya Suatu pagi, salah seorang siswa bernama Chol Min ditemukan dalam keadaan tak sadarkan diri di lorong yang menghubungkan antara main building 2 dan new building Lorong itu jarang dilewati karena satu alasan Terlalu membingungkan Entah siapa yang membuatnya Namun lorong didesain sedemikian rupa dengan pencahayaan neon dan tanpa jendela sama sekali Meninggalkan kesan mengerikan bahkan saat pagi hari Tidak sampai di sana, alih-alih lurus, lorong dibuat berkelok-kelok Karena alasan inilah banyak murid memilih untuk menghindari melewati lorong tersebut Dan semakin tidak digunakan, semakin mengerikan pula rumor yang beredar Salah satu rumor menyatakan bahwa jika kalian melewati lorong yang tampak seperti gua itu Kalian akan mendengar suara langkah kaki mendekat dari belakang atau malah dari depan Rumor lain menyatakan bahwa jika kalian melewati lorong di tengah malam Kalian tidak akan pernah sampai ke gedung tujuan Melainkan malah akan tersesat di labirin koridor sampai fajar menyingsing Di malam sebelum Cholmin ditemukan pingsan Cholmin mengungkapkan ketidakpercayaannya pada rumor-rumor palsu seperti itu di hadapan teman-temannya Dan karena itu, ia ditantang untuk membuktikan salah satu rumor yang beredar Mereka datang ke sekolah di tengah malam Dan Cholmin diminta untuk membawakan barang dari kelas yang berada di sisi lain gedung melalui lorong tersebut Cholmin dengan gagah berani melakukan tantangan itu Namun di tengah perjalanan, ia sadar ini jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan Tidak ada jendela sama sekali Sehingga apa yang bisa ia lihat malam itu Hanyalah cahaya remang-remang yang menerangi lorong Cholmin mulai menyesal telah menerima tantangan ini Ketika langkah kakinya menggema di seluruh lorong sunyi Ia merasa ada sesuatu dari kegelapan yang bisa datang kapan saja Dengan sisa keberanian yang ia miliki Cholmin melangkahkan kaki secepat mungkin Dan di saat itulah sesuatu melewatinya dan menyentuh lehernya dengan lembut Suara logam terdengar membuat bulu kuduk Cholmin berdiri Ia merasa ada sesuatu di belakangnya Suara tawa samar kemudian terdengar dari belakang dan Cholmin secara perlahan membalikkan badannya Tidak ada Tidak ada satupun di belakangnya Hanya lorong panjang yang kosong dan sunyi Ini membuat Cholmin sangat lega Paling tidak sebelum ia mendengar suara bisikan Apa yang kau lakukan disini? Ketakutan Cholmin berlari sekencang mungkin sambil berteriak Namun tak peduli seberapa kencangnya ia berlari Ia tidak pernah mencapai gedung di sisi lain Pada akhirnya Cholmin mengalami serangan panik dan jatuh pingsan Setelah menunggu beberapa saat Teman-temannya memutuskan untuk pulang Mereka semua mengkhawatirkan Cholmin Namun tidak ada satupun yang mengusul untuk pergi mencarinya Itulah ceritanya bagaimana Cholmin ditemukan dalam keadaan tak sedarkan diri di keesokan paginya Sejak hari itu, para murid menyebut lorong ini sebagai The Impassable Bridge Atau jembatan yang tidak bisa dilewati Atau beberapa di antara mereka menyebutnya labirin Hantu ini hanya bisa ditemukan pada Difficulty Heart atau di atasnya Lying Female Student muncul di ruang tugas malam di Main Building 2 Saat didekati, ia akan menghilang dan berpindah ke ruang kelas 33 dan 39 yang terletak di New Building Dekati ketiga kalinya, maka kalian akan disambut olehnya Hantu perempuan ini adalah seorang siswi bernama Ji Hye yang tewas terbunuh di Yondu High School Ji Hye berpacaran dengan teman kelasnya selama 2 tahun bernama Myong Ho Namun di tahun ajaran ketiga, mereka tidak satu kelas lagi Dan di saat itulah, Ji Hye mengakhiri hubungannya dengan Myong Ho untuk berpacaran dengan teman kelasnya bernama Ho Yong Myong Ho tidak bisa menerima keputusan Ji Hye begitu saja Sehingga ia mencoba untuk pergi menemuinya beberapa kali Namun Ji Hye sama sekali tidak menghiraukannya Setiap penolakan menumbuhkan rasa benci dalam diri Myong Ho Sampai pada suatu hari, ia memutuskan untuk pergi menemui Ji Hye untuk terakhir kalinya di jam istirahat Namun sama seperti sebelumnya, Ji Hye tidak menghiraukannya sama sekali Marah, Myong Ho mengeluarkan pisau yang dibawanya dari rumah Ia tidak berniat menyakiti Ji Hye, hanya ingin melihat mantan pacarnya itu gemetar ketakutan Tapi tampaknya Ji Hye sudah mengenal Myong Ho dengan sangat baik Di matanya, Myong Ho hanyalah pria penakut yang berpikiran sempit Untuk itu, ia dengan berani mengeje Myong Ho Mengatakan bahwa Myong Ho tidak memiliki nyali untuk menggunakan pisau tersebut Ejekan ini membuat Myong Ho sesaat dibutakan oleh Amara Dan ia pun mengayunkan pisaunya dan menikam Ji Hye Ji Hye terjatuh, darahnya mengalir begitu deras di atas lantai Melihat pemandangan ini, Myong Ho merasa takut dan bingung Sebelum kemudian mengamuk dan mengayunkan pisaunya kemana-mana Membuat murid lain tidak berani mendekat dan hanya menyaksikan Ji Hye tewas secara perlahan Sejak hari itu, ada beberapa murid yang mengaku melihat penampakan wanita terbaring di atas lantai Seperti tertidur Beberapa tahun kemudian, seorang murid pindahan baru bernama Ji Shob harus kembali ke sekolah di malam badai untuk mengambil barangnya yang ketinggalan Suara rindikan hujan mengingatkannya akan rumor mengerikan mengenai The Lying Female Student Namun ia selalu berusaha melupakannya Tidak ingin menakuti dirinya sendiri dengan cerita mengerikan itu Sesampainya di ruang kelas, ia membuka pintu dan tersandung Dimana saat terjatuh, ia melihat penampakan seorang gadis yang sedang terbaring di atas lantai di dalam kegelapan Seperti sedang tertidur Hantu wanita di dalam loker hanya akan muncul jika kalian bermain pada difficulty normal ke atas Dan membuka loker di salah satu ruang kelas Menurut rumor yang beredar, gedung Yundu High School awalnya digunakan sebagai camp konsentrasi untuk tahanan politik selama pendudukan Jepang di Korea Banyak orang dianggap sebagai pengkhianat dan disiksa sampai mati Salah satu dari mereka adalah seorang wanita yang ditahan karena suaminya menghindari wajib militer Wanita ini disiksa dengan kejam dan dipaksa untuk mengungkapkan keberadaan sang suami Tapi ia memilih untuk tetap diam Sebagai akibatnya, ia dikurung di dalam loker yang didisan sedemikian rupa Agar ia tidak bisa duduk ataupun berbaring di dalamnya Pada akhirnya, ia meninggal secara perlahan dalam kesakitan tanpa bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali Mayat sang wanita baru ditemukan setelah peperangan berakhir Dimana orang-orang yang menemukannya mengaku kesulitan memasukkan tubuh sang wanita ke dalam peti Karena leher dan lututnya tertekuk kaku pada sudut yang aneh Para murid Yundu High School percaya sang hantu wanita masih berkeliaran di dinding sekolah Katanya, jika kalian membuka loker di tengah malam Hantu wanita di dalam loker akan menjulurkan lehernya yang bengkok untuk menangkap korban berikutnya Paling tidak salah seorang siswa bernama Taihun mengalaminya Suatu hari, Taihun lagi-lagi mendapatkan hukuman karena terlibat dalam perkelahian dengan siswa lain Ia diminta untuk menulis SI berisikan permintaan maaf karena terlibat dalam perkelahian siang itu Namun masalahnya, yang dihukum hanyalah dirinya Membuat Taihun berpikir bahwa siswa lain yang juga terlibat dalam perkelahian berasal dari keluarga kaya Sehingga bisa menyogok Tangan Taihun serasa ingin putus saja Menulis SI yang panjang dan belum lagi dipukul oleh si anak orang kaya menggunakan sapu siang tadi Memikirkan semua itu membuatnya ingin marah Ia berusaha menenangkan dirinya dan berniat untuk menghajar si anak orang kaya di keesokan harinya Namun tepat pada saat itu, tiba-tiba saja terdengar suara dari dalam sebuah loker di belakangnya Hanya suara tikus yang terjebak, pikirnya Mengingat Yundu High School adalah bangunan tua Taihun berusaha tidak menggubrisnya dan berkonsentrasi menulis SI Tapi suara dari dalam loker tidak pernah berhenti Kehabisan kesabaran, ia membuka pintu loker dengan kasar Dan yang ia temukan di dalam sana bukan tikus Ada rumor yang mengatakan bahwa ketika Taihun membuka loker Kepala hantu terbang keluar dari dalam sana Namun ada juga rumor yang mengatakan bahwa di keesokan harinya Pia sekolah menemukan mayat seorang siswa terteku dan hancur di dalam loker Para guru mencoba untuk menjaga rumor mengerikan itu agar tidak diketahui oleh para murid Namun yang terjadi justru sebaliknya The Three Ghosts atau Bloodthirsty Tree adalah boss pertama yang muncul dalam game White Day The Three Ghosts berasal dari pohon dalam pot milik salah satu guru yang mengajar bahasa Chinese di Yundu High School Disebut Pak Guru B Pak Guru B dikenal sebagai guru pendiam dan selalu memiliki aura yang tampak sedih Dia bukan tipe guru yang ramah bahkan sama sekali tidak pernah terlihat berusaha mendekatkan diri dengan para murid atau sesama guru lainnya Tapi ada satu hal yang sangat ia pedulikan Yaitu memelihara tanaman yang terletak di ruang kelasnya Ia sangat peduli pada tanamannya sampai-sampai selalu pergi memeriksa setiap kali jam istirahat tiba Namun pada suatu hari salah seorang murid tidak sengaja menumpahkan pelarut kimia pada tanaman favorit Pak Guru B Seketika membuat tanaman itu berubah menjadi warna hitam dan layu Takut akan konsekuensi yang menantinya Sang murid memutuskan untuk menggantinya dengan tanaman lain Dan membakar tanaman favorit Pak Guru B menggunakan insinerator Keputusannya ini didukung oleh teman-temannya Asap hitam mengepul dari dalam insinerator Dan di saat kobaran api semakin besar Suara jeritan terdengar dari dalam sana Seolah tanaman layu itu menjerit kesakitan Di saat itulah Pak Guru B datang berlari dan menyaksikan tanaman favoritnya terbakar habis Sebelum para murid bisa menjelaskan apa yang terjadi Pak Guru B berlari masuk ke dalam insinerator Membakar diri bersama tanaman favoritnya Dalam beberapa saat Para murid terkejut tidak main melihat apa yang baru saja terjadi Pihak kepolisian segera ditetangkan Dan menilai dari pernyataan para murid yang terlibat Mereka menetapkan kasus ini sebagai kasus mengakhiri hidup yang diakibatkan oleh delusi Salah seorang murid yang terlibat dalam pembakaran tanaman favorit Pak Guru B adalah Mi Hyun Sejak hari itu Setiap kali Mi Hyun melihat tanaman yang dahulu sempat dirawat oleh Pak Guru B Ia akan merinding Suatu hari Mi Hyun mendapatkan tugas piket sepulang sekolah Dan tidak ada satupun temannya yang ingin membantu Ia baru sadar bahwa sekolah sudah dalam keadaan kosong setelah menyelesaikan tugas piketnya itu Nah biasanya dalam mencapai gerbang keluar Ia akan lebih memilih untuk mengambil jalan putar Daripada harus melewati tanaman Pak Guru B Yang diletakkan di salah satu lorong Tapi karena hari itu ia terburu-buru Ia terpaksa melewati lorong tersebut Dalam perjalanannya ini Mi Hyun melihat lampu salah satu ruang kelas masih menyala Dan mendengar suara dari dalam sana Ini membuatnya sangat lega Mengetahui bahwa ternyata masih ada murid lain yang belum pulang Ia dengan cepat membuka pintu ruang kelas tersebut Namun yang ia lihat adalah punggung seorang pria yang sedang menghadap ke arah tanaman Mi Hyun membeku ketakutan ketika menyadari bahwa ini adalah ruang kelas Junior Homeroom 2 Ruang kelas milik Pak Guru B Sang pria membalikkan badannya secara perlahan dan menatap ke arah Mi Hyun Salah satu tangannya membawa mayat seekor anjing yang perutnya robek Dan tangan lainnya dipenuhi dengan darah Tanaman di belakangnya ditutupi oleh darah dan organ Sang pria kemudian berjalan mendekat dan mengatakan Oh bagus, aku sedang kehabisan makanan untuk tanamanku The Baby Soul atau dikenal juga dengan sebutan Baby Ghost Adalah bos kedua yang muncul dalam game White Day Semuanya berawal dari seorang siswi bernama Seolhyun Yang menyukai guru seni baru di Yondu High School Sang guru seni akan kita sebut Park Victor Adalah seorang pria muda yang bertalenta Dan Seolhyun bukan satu-satunya gadis yang menyukainya Demi menjadi murid favoritnya Seolhyun berusaha semaksimal mungkin di kelas seni Dan karena kebetulan ia memang memiliki talenta dalam seni sejak kecil Ia pun berhasil menunjukkan potensinya secara penuh Dan difavoritkan oleh Park Victor Park Victor menyarankannya untuk mendaftar di Universitas Seni Dan tanpa berpikir panjang Seolhyun menerima sarannya Sejak hari itu ia mulai berlatih bersama Park Victor secara private Selama beberapa bulan ke depan Namun hubungan mereka berdua yang terlihat begitu dekat Memunculkan rumor di kalangan para murid Dimana mereka menduga bahwa Park Victor mengencani seorang murid Rumor ini dengan cepat menyebar sampai ke administrasi sekolah Dan tak lama setelah itu Park Victor tiba-tiba pergi begitu saja Seolah ia diusir dari sekolahan Rumor ini tidak pernah dikonfirmasi Pada suatu hari di tengah malam Seolhyun terduduk sendirian di ruang kelas seni Dan menangis sejadi-jadinya Ia menggenggam boneka tanah liat berwujud perempuan yang belum jadi Wajah boneka tersebut menyerupai wajahnya Dengan tatapan penuh kebencian Seolhyun menatap ke arah boneka tanah liat tersebut Dan di hari berikutnya Sekolah dikejutkan dengan keberadaan mayat seorang siswi Yang setelah diselidiki Tewas kerama akhir hidupnya sendiri Dengan mengonsumsi obat tidur berlebihan Namun yang lebih mengejutkan lagi Adalah Seolhyun diketahui sedang hamil Pihak sekolah berusaha Mencegah para murid menyebarkan rumor Tidak jelas tentang insiden ini Namun seperti biasa Dalam waktu singkat Seisi sekolah telah mengetahui rumor itu Ada beberapa orang yang berasumsi Bahwa ayah dari anak yang dikandung oleh Seolhyun Adalah sang guru seni itu sendiri Park Victor Sejak kejadian itu Banyak orang mengaku mendengar suara tangisan bayi Di dekat ruang kelas seni Awalnya suara tangisan bayi itu Terdengar sangat samar Namun seiring dengan berjalan waktu Suara tangisan menjadi semakin keras Sampai-sampai mengguncang Seisi gedung sekolah Beberapa orang juga mengaku Melihat penampakan hantu bayi Dengan tali pusar terikat kencang di lehernya Mereka percaya Jika kalian mengunjungi Yondu High School Di bawah terangnya sinar bulan Maka kalian akan bertemu dengan Baby Ghost Jika demikian Maka satu-satunya cara Untuk menenangkan tangisannya Adalah dengan memberikan apa yang ia inginkan Karena jika tidak Ia akan menarik kalian ke dalam kegelapan Hantu gadis di luar jendela Hanya bisa ditemukan Jika kalian bermain pada difficulty heart ke atas Untuk bertemu dengannya Kalian harus menemukan surat cinta Yang terletak di atas tangga Dekat kantor utama di main building 1 Setelah itu Periksa jejak tangan yang tertinggal Di jendela lorong dekat ruang penyimpanan gym Daulu kala Ada kolam kecil yang terletak Di antara main building dan auditorium Dimana menurut rumor Embraider Kolam kecil itu tercipta dari ledakan bom Selama masa perang Yang menghansurkan tenda pengungsi di sekitar sana Sudah pasti Para pengungsi yang sedang berada di tenda tewas Nah katanya Dasar kolam kecil itu Tercemar warna merah Sebagai akibat dari darah Para pengungsi yang tewas di sana Seiring dengan berjalannya waktu Cerita lain mengenai kolam kecil itu muncul Dimana para murid percaya Bahwa jika kalian menuliskan surat Kepada orang yang kalian sukai Untuk datang bertemu di kolam kecil Dan orang yang kalian sukai Benar-benar datang Maka kalian akan hidup bahagia bersamanya Tapi jika orang yang kalian sukai tidak datang Maka kalian akan tewas sebagai akibat dari kutukan kolam tersebut Dasom Seorang gadis pendiam dan pemalu Menyukai salah satu seniornya Bernama Chan Yo Perasaan sukanya itu sangat mendalam Dan ia tidak bisa mengatasi kerinduannya Sehingga setelah berpikir beberapa kali Ia pada akhirnya memutuskan untuk menulis surat kepada Chan Yo Memintanya untuk bertemu di kolam kecil Tapi sayang surat cintanya tidak pernah sampai ke tangan Chan Yo Surat itu dioper dari satu tangan ke tangan lain Dan menghilang entah kemana Tidak mengerti apa-apa Dasom setia menunggu di kolam kecil sampai malam hari tiba Angin malam berhembus Membuatnya mengalami demam serius Dan karena itu Ia izin tidak masuk sekolah untuk beberapa saat Setelah kondisinya sudah agak baikan Dasom kembali bersekolah Dan ia menjadi seorang gadis Yang bahkan lebih pendiam dan pemalu dari sebelumnya Teman-temannya berusaha menghibur Namun ia malah memutuskan untuk pindah sekolah Beberapa hari kemudian Tubuhnya ditemukan mengapung di kolam kecil Dalam keadaan tak bernyawa Orang-orang percaya Bahwa hantu yang berdiam dalam kolam kecil Masih mencari pria yang mengambil surat cinta milik Dasom The Starved Ghost atau hantu yang kelaparan Hanya akan menampakkan diri jika kalian bermain pada difficulty hard ke atas Untuk menemukannya Kalian harus meletakkan dua kotak makan siang Di nampan makanan dalam new building Hantu wanita kelaparan ini adalah seorang murid SMA kelas 3 Bernama Yongmi Yang tidak pernah puas dengan bentuk tubuhnya Ia sangat bersemangat untuk menjadi seorang mahasiswa sebentar lagi Namun ia takut tidak akan memiliki kehidupan romantis Karena bentuk tubuhnya yang menurutnya tidak ideal Untuk itulah setiap kali ada teman yang bertanya kenapa tidak makan Ia akan selalu mengatakan bahwa ia sedang diet Jawaban ini membuat teman-temannya keheranan Karena di mata mereka Postur tubuh Yongmi tidak kegemukan sama sekali Beberapa orang di sekitar justru menyarankan Yongmi Untuk menambahkan berat badannya Tapi tetap saja Yongmi meragukan saran mereka Ketika ia melihat ke arah cermin yang terletak di belakang ruang kelas Yang ia lihat hanyalah seorang gadis dengan postur tubuh kegemukan Lihatlah betapa miripnya diriku dengan babi Bagaimana bisa mereka memanggilku kurus? Bagaimana bisa mereka menyuruhku untuk menaikkan berat badan? Itulah yang ada dalam pikiran Yongmi Satu-satunya kesimpulan yang bisa diambil oleh Yongmi adalah bahwa teman-temannya sedang menyindir dirinya Sayangnya, pemikiran semacam ini membuatnya semakin nekat dalam menjalankan program diet Ia ingin membuktikan kepada teman-temannya bahwa ia bisa menguruskan badannya dengan cara tidak memakan apapun Sejak hari itu, Yongmi tidak makan apapun dan hanya minum air putih Dan sebagai akibatnya, tubuhnya menjadi semakin kurus seiring dengan berjalan waktu Sampai pada titik di mana ia hanya tersisa tulang dan kulit Ia mulai kekurangan energi untuk bahkan menggerakkan tubuhnya Namun ia tetap tidak ingin makan Ketika dibaksa makan, meski hanya sedikit Ia akan langsung berlari ke kamar mandi dan memuntahkannya Ia telah kehilangan terlalu banyak berat badan Sehingga melihatnya berjalan di sekolah adalah pemandangan yang mengerikan Teman dan guru yang semula menunjukkan kekhawatiran mulai menghindarinya Suatu hari, Yondu High School kedatangan murid pindahan baru Dan untuk mendapatkan teman, ia mentraktir seisi kelas dengan pizza dan burger Dengan seizin guru yang mengajar, mereka pun menyantap kedua makanan instant rena sepanjang masa itu di kelas Dan mengadakan pesta kecerkecilan Di saat semuanya menikmati pesta dan melepas rasa jenuh dalam mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi Yongmi terduduk seorang diri di dekat jendela tanpa menyantap satupun makanan Murid pindahan baru menyadari keberadaannya dan berpikir Yongmi tidak mendapatkan jatah Sehingga ia dengan berbaik hati membawakan burger dan soda Namun di saat itu juga, Yongmi dengan keras membentak Mengatakan bahwa ia masih terlihat gemuk di pantulan cermin Membuat seisi ruang kelas menjadi hening Raut wajah Yongmi menunjukkan kemarahan Dan saat dia melihat ke sekitar Menyadari semua murid sedang menolak karanya Ia mulai tertawa cekikikan Di dalam pikirannya, semua murid menatap dirinya dengan tatapan penuh penghinaan Tidak kuat dengan tekanan semacam ini Ia memutuskan untuk meninggalkan ruang kelas dan berteriak Tidak ada satupun yang berani menghentikannya Namun di hari berikutnya, tubuh Yongmi ditemukan dalam keadaan tak bernyawa Di dekat pegunungan Mati kelaparan Teman kelasnya berusaha mencari tahu apa yang dimaksud dengan Yongmi dengan kata-kata terakhirnya Apa yang ia maksud dengan pantulan cermin Tidak pernah ada cermin di ruang kelas Hantu gadis tanpa wajah adalah mini boss dalam game YD Yang bisa kalian temukan di ruang apresiasi musik di new building Identitas hantu gadis tanpa wajah adalah seorang siswi populer bernama N.A Tidak hanya cantik, ia juga berbakat dalam musik Hampir semua murid menyukainya dan ingin menjadi temannya Namun N.A hanya ingin berteman dengan teman pilihannya Sebaliknya, siswi lain bernama Misuk yang tidak dikenali oleh banyak murid Berpikir dirinya tidak cantik sama sekali Yang dimana pemikiran ini menimbulkan masalah kepercayaan diri Dan membuatnya menjadi seseorang yang pemalu dan introvert Karena itu, ia tidak memiliki Karena itu, ia tidak memiliki teman bicara Dan bahkan teman sekelasnya saja terkadang tidak sadar akan keberadaannya Suatu hari, N.A sedang berjalan di lorong sembari berbincang-bincang dengan beberapa temannya Misuk yang sedang fokus mengampal lantai lorong tidak sadar ada orang yang hendak lewat Sehingga N.A dengan sengaja menabraknya Membuat Misuk tersandung dan menjatuhkan ember pel berisi air kotor Apa yang dilakukan oleh N.A? Ia hanya sekilas melirik ke arah Misuk dan pergi meninggalkannya begitu saja tanpa meminta maaf Marah, Misuk mengejar dan meminta N.A untuk meminta maaf padanya Namun tidak hanya meminta maaf, N.A malah mengejek dengan mengatakan Bahwa Misuk terlihat sama jeleknya dengan tumpahan air pel yang kotor Ejekan ini membuat wajah Misuk seketika menjadi merah Dipenuhi dengan rasa malu dan kemarahan Sejak hari itu, ia menjadi target bully Dimana setiap kali ia berjalan, selalu ada saja murid yang mengejeknya Seiring dengan berjalan waktu, kemarahan yang ada dalam diri Misuk berubah menjadi rasa benci terhadap N.A Dan untuk itu, ia memutuskan untuk membalaskan dendam Ketika N.A sedang berbincang-bincang dengan temannya di ruang apresiasi musik Misuk mendekati mereka dan seperti biasa menerima ejekan Namun tanpa pengetahuan N.A, Misuk sedang membawa botol berisikan asam sulfat Yang kemudian ia siram ke wajah N.A N.A menjerit kesakitan, suaranya memenuhi seisi ruang apresiasi musik Dan menggembah hingga keluar aula Teman-temannya ketakutan dan berlari keluar Tidak ada satupun yang ingin menolongnya Sembari menjerit kesakitan, N.A meminta pertolongan Tapi Misuk hanya berdiri diam di sana sambil tersenyum Menikmati pemandangan mengerikan itu Wajah cantik N.A dimakan habis oleh asam sulfat Ia beruntung masih hidup, tapi kini setengah wajahnya meninggalkan bekas luka mengerikan Yang tidak akan bisa pulih Sejak insiden itu, N.A tidak ingin berangkat sekolah lagi Bahkan ia menolak keluar rumah Ia menghancurkan semua cermin di dalam rumahnya Dan karena kedua matanya kini menjadi sangat sensitif terhadap cahaya Rumahnya pun harus selalu dalam keadaan gelap Seluruh kejadian ini menjatuhkannya ke dalam lubang depresi yang teramat dalam Dan pada akhirnya, ia memutuskan untuk mengakhir hidupnya sendiri dengan melompat dari atap rumah Orang-orang mengaku kesulitan mengidentifikasi Myr N.A karena kepalanya terbentur lantai lebih dulu Sejak kematiannya, ada rumor mengenai penampakan hantu N.A di dalam ruang apresiasi musik Kata-katanya, hantu N.A akan selalu menunjukkan punggung Dan siapapun yang melihat wajahnya akan berakhir tewas Hantu perpustakaan hanya akan muncul jika kalian bermain pada difficulty heart ke atas Untuk menemukannya, kalian harus berinteraksi dengan buku yang terletak di ruang baca dalam new building Namun, kalian juga harus memiliki kartu laporan ujian di dalam inventory Yang bisa ditemukan di salah satu loker dalam ruang kelas 25 di main building 1 Hantu perpustakaan adalah seorang siswi bernama Kyunghee Yang berasal dari keluarga kurang mampu setelah ditinggal mati oleh ayahnya sejak kecil Demi mendapatkan uang lebih cepat, keluarganya menuntut Kyunghee untuk mendaftar di sekolah menengah kejuruan atau SMK Namun, Kyunghee tidak sepemikiran Menurutnya, belajar keras di SMA dan melanjutkan jenjang pendidikan keperguruan tinggi Adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk terbebas dari kemiskinan Sehingga berlawanan dengan keinginan keluarganya Ia memutuskan untuk mendaftar di Yondu High School Selama bersekolah di sana, Kyunghee belajar semaksimal mungkin Dan karena itu, ia dikenal sebagai siswi berprestasi Tapi menurutnya, itu masih belum cukup Seberapa keras pun ia mencoba, ia tidak bisa menyaingi salah seorang siswi bernama Sayon Yang selalu mendapatkan rengi satu Sebagai siswi periang, Sayon adalah murid yang cukup populer di sekolah Dan dikenal memiliki sifat yang baik Ada orang yang bilang ayahnya adalah pejabat tinggi pemerintahan Mungkin itulah yang menjelaskan kenapa Sayon selalu terlihat ceria dan percaya diri Kyunghee tidak pernah sekalipun melihat Sayon belajar Tapi bagaimana bisa ia selalu mendapatkan rengi satu? Hmm, Kyunghee pikir Sayon pasti mengambil less private yang sangat mahal Situasi ini membuat Kyunghee cemas Ia pikir keluarganya tidak akan bisa terbebas dari kemiskinan Jika ia tidak bisa mengalahkan Sayon Dan karena itulah, ia belajar lebih keras lagi dari yang sebelumnya Sampai-sampai mengorbankan jam tidur Akhirnya, ujian yang telah ia persiapkan sejak lama sudah selesai Semua teman sekelasnya mengeluh soal bagaimana ujian itu terlalu sulit Berbeda dengan Kyunghee yang dengan santai tersenyum dan percaya diri Bahwa kali ini ia pasti mengalahkan nilai Sayon Beberapa hari kemudian, kartu laporan ujian dibagikan Beberapa murid menangis Beberapa lega Dan yang lainnya tidak peduli Kyunghee melihat kartu laporan ujiannya dengan percaya diri Dan raut wajahnya berubah seketika itu juga Betapa terkejutnya Kyunghee ketika ia menyadari bahwa ia berada di posisi kedua Lagi-lagi kalah bersaing dengan Sayon Ia menoleh ke arah Sayon yang seperti biasa terlihat ceria Sejak hari itu, Kyunghee kehilangan fokusnya selama proses belajar-mengajar Yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana bisa Sayon selalu meraih rengi satu Dan ini berarti keluarganya tidak akan terbebas dari kemiskinan Karena terlalu depresi memikirkan semua itu Kyunghee mengalami gangguan jiwa dan mengakhiri hidupnya sendiri Rumor mulai bermunculan Mengatakan bahwa sejak kematian Kyunghee Penampakan hantu wanita muncul di ruang perpustakaan Kata-katanya, jika kalian belajar di perpustakaan sampai tengah malam Sesu-sesu gadis akan menatap kalian dengan dagunya bertumpu pada kedua tangannya Sebelum kemudian menghilang Jadi begitulah ke 10 cerita hantu yang bisa kalian temukan dalam game YD Alibra Name School Yang mana yang menurut kalian paling menakutkan? Silahkan berpendapat aja di kolom komentar di bawah Request bisa dengan reply komen yang kami pin atau DM ke Instagram kami di edroom1 Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka dengan konten-konten kami Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menonton video ini And see you guys in the next video Stay Rome